Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim Pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan serial pelatihan tentang panduan berjualan di Lazada part yang ke-8 Yaitu bagaimana cara submit campaign di Lazada Seperti kita ketahui, submit campaign adalah salah satu fitur yang sangat diunggulkan oleh pihak Lazada untuk bisa mendatangkan traffic ke toko kita Bagaimana jadinya? Toko yang sudah bagus tapi tidak ada traffic yang datang ke tempat kita Nah, submit campaign ini adalah salah satu fitur andalan yang dapat kita gunakan untuk menarik pengunjung yang masuk ke Lazada Supaya masuk ke toko kita dan kemudian berbelanja Sebelum saya tunjukkan bagaimana proses submit campaign yang melalui laptop saya Ada beberapa hal yang wajib teman-teman tahu Jadi, submit campaign ini tidaklah menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan traffic yang banyak Jadi mungkin teman-teman yang sudah berjualan di Lazada berpikir bahwa Oh, aku submit campaign dan submit campaign yang dan produk yang saya submit tersebut telah di-approve oleh Lazada Tapi kenapa traffic yang masuk ke toko saya masih sedikit? Hal tersebut seringkali saya dapatkan setiap saya membawakan kelas Saya mengajar di kelas-kelas Lazada atau di kelas yang lain Kenapa kami sudah submit di-approve tapi kok yang masuk ke toko cuma sedikit? Nah, saya akan jelaskan pada teman-teman Jadi, kalau kita submit campaign itu memang berpotensi mendatangkan traffic Tapi, yang submit campaign di Lazada itu tidak hanya kita Benar ya? Jadi, yang submit campaign itu juga adalah banyak seller-seller yang lain Misal, kita jualan sepatu Oke, kita submit campaign Seller lain yang jualan sepatu pun juga ikut submit Benar ya? Dan mungkin satu seller memiliki puluhan atau bahkan ratusan varian produk yang di-submit Nah, bagaimana kita bersaing dengan para kompetitor ini Orang-orang yang juga jualan sepatu ini Produk kita bisa muncul di tampilan paling depan Dan di-klik oleh banyak orang Sekarang coba teman-teman bayangkan Kalau di Lazada, itu katakanlah ada 100 orang saja yang berjualan sepatu Dan ikut submit campaign Dan dari satu orang itu memiliki 10 saja produk sepatu yang di-submit Itu artinya, ada 1000 produk yang akan muncul dalam campaign sepatu tersebut Nah, kalau produk kita hanya ada 10 Berarti perbandingan kita untuk muncul adalah 10 per 1000 Alias hanya 1% Dan itu pun belum tentu produk kita akan muncul di posisi yang strategis Oke lah, katakanlah kita mendapatkan posisi yang strategis di halaman pertama Salah satu produk kita di halaman pertama Itu pun belum tentu berhasil menarik orang untuk masuk ke toko kita melalui SKU tersebut Bisa jadi seperti ini Saya jualan, katakanlah ini sepatu ya Tapi ini mobil-mobilnya ya Saya jualan sepatu warna merah Dan kompetitor saya menjual juga sepatu warna merah Dengan model yang sama Ini katakanlah sama ya Kelihatan gak? Menjual dua sepatu yang sama Lalu foto produk saya ini akan muncul di campaign Di promosinya Lazada Di halaman pertama Nah, kompetitor saya membuat Ini kompetitor saya, ini punya saya Kompetitor saya membuat foto dari sepatu tersebut dengan sangat-sangat baik Dia mungkin memberikan bonus ya Pembelian sepatu bonus kaos kaki atau bonus sandal Lalu bisa COD Lalu free on post kirim Lalu ada voucher Lalu mungkin ada garansi Ya, jadi melihat fotonya begitu menarik Sedangkan Punya saya Cukup bagus Saya gak bilang jelek Tapi foto sepatu itu hanya dengan background warna putih Jadi selain sepatu tidak ada embel-embel lain di sekelilingnya Ya, walaupun bagus juga Nah, mungkin posisi punya saya dan punya kompetitor saya Posisinya jejer Dekatan Lalu yang menjadi pertanyaan adalah Kalau customer Jumlah customer yang masuk ke campaign tersebut banyak Dan dia melihat sepatu ini berjejer seperti ini Padahal produknya sama Kira-kira dia akan klik yang mana? Yang inikah? Atau yang ini? Kalau menurut saya Kemungkinan besar dia akan klik yang ini Karena disini dijelaskan Oh, bisa COD Oh, free on post kirim Oh, ini dan sebagainya Sementara punya kita polosan Jadi Summit campaign itu tidak menjamin 100% Kita akan mendapatkan traffic yang banyak ke toko kita Kita dapat Tapi tidak maksimal Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan traffic yang maksimal ke toko Perhatikanlah foto produk Foto utama produknya Supaya foto utama produk tersebut bisa menarik Calon pengunjung masuk ke toko kita Nah, bagaimana caranya? Coba teman-teman buat foto utama dari produk teman-teman itu Semenarik mungkin Dengan informasi Kalau kita mungkin ada voucher Ada free shipping Ada bayar di tempat dan sebagainya Informasikanlah disana Atau ada bonus Informasikan Sehingga itu bisa menarik minat orang Untuk klik produk kita Sehingga mereka masuk ke toko kita Oke, cukup paham disana Dan sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara submit campaign di Lazada Yuk, langsung aja Nah, teman-teman sekarang kita mulai masuk untuk submit campaign ya Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah masuk ke seller center dulu Lalu di pojok kiri ini Ada bagian promosi Teman-teman klik bagian pengaturan promo Oke, setelah pengaturan promo keluar Maka teman-teman akan diarahkan ke halaman ini Ini adalah untuk promo-promo Ada promo Lazada Ini yang kita sebut Summit campaign tadi Ada group buy Ada fly sale Ada promo gila Ada slash it Voucher promo Reversal deal hunting Dan flexi combo campaign Kita akan fokus pada promo Lazada Di promo Lazada ini ada Tiga tab turunannya Yang pertama adalah undangan spesial Undangan spesial ini adalah Campaign spesial yang ditujukan kepada kita Untuk produk-produk tertentu Lalu ini ada campaign yang tersedia Itu tandanya campaign yang bisa kita ikuti Dan yang berikutnya campaign yang terdaftar Ini campaign-campaign yang sudah kita submit Dan Prosesnya sudah berakhir ya Ada yang sudah berakhir dan ada yang sedang dalam proses campaign Nah, sekarang kita akan fokus pada campaign yang tersedia Di sini saat ini saya masih ada dua Ada dua campaign yang belum saya submit Yang pertama adalah campaign untuk 11-11 besok Dan Yang kedua adalah campaign untuk spray dan handuk Saat ini, saat saya membuat video ini adalah posisinya tanggal 23 Oktober Sehingga untuk campaign yang spray ini Itu registrasinya berakhir pada 25 Oktober Atau satu hari 22 jam lagi Ya Di sini menunjukkan campaign apa saja Lalu jumlah produk yang sudah disubmit Yang sudah masuk Yang akan menjadi kompetitor kita juga Dan ini jumlah seller yang sudah mensubmit Ya, untuk campaign utama 11-11 sudah ada 15.000 seller yang submit produknya Lalu untuk promo handuk ini baru ada 17 seller yang submit Dan akan jadi 18 karena saya akan segera submit Dan di sini menunjukkan kapan campaign tersebut akan dijalankan Untuk campaign 11-11 jelas akan dimulai dijalankan Pada tanggal 11 November mulai jam 00 Hingga jam 12 malam Ya Sedangkan yang campaign handuk ini akan mulai tanggal 28 Oktober Hingga tanggal 31 Oktober Atau selama 4 hari Oke, saya pilih salah satu saja Saya akan submit campaign spray handuk ini Kita tinggal klik gabung di kanan ini Diklik Setelah kita klik Maka kita akan diarahkan kepada halaman seperti ini Ini penjelasan tentang campaign yang akan kita ikuti Ya, di sini kita bisa baca Lalu syarat yang diinginkan oleh Lazada adalah minimal diskonnya 1% Untuk kategori perlengkapan kamar tidur dan mandi ya Jadi kayak spray handuk dan lain sebagainya Dan kriteria penjualnya syaratnya adalah minimal seller ratingnya 50% Ya, kalau teman-teman masih bingung seller ratingnya berapa Bisa dicek atau kalau enggak Langsung coba aja gabung sekarang Produknya bisa apa enggak Setelah kita gabung sekarang Setelah kita gabung sekarang Maka di sini akan muncul halaman berikutnya Kalau teman-teman produknya tidak banyak Atau hanya ingin submit beberapa produk saja Bisa langsung klik yang tambahkan produk di sini ya Tinggal klik Maka akan muncul daftar produk yang bisa kita submit Ya, kalau teman-teman hanya ingin submit beberapa produk saja bisa centang Ya, maka hanya produk yang dicentang saja yang dikirim Lalu kalau sudah teman-teman tinggal turun ke bawah Klik tambah Ya, saya hanya pilih dua produk tadi Klik tambah Tapi karena produk saya yang bisa saya submit ada 45 halaman Kali satu halaman ini sekitar 10 produk Berarti ada 450 produk Jadi sebaiknya saya submit menggunakan Excel Yang ini saya cancel saja Ya Ini saya tutup saja Dan saya akan lakukan submit campaign-nya Produk-produk yang akan saya submit tersebut dengan menggunakan Excel Teman-teman tinggal klik yang di bagian kanan atas ini Kumpulkan dengan Excel Pilih yang bagian export Klik ya Kita tunggu sebentar Dia sedang memproses Biasanya prosesnya Aduh kok error ya Kita coba lagi Kumpulkan dengan Excel Setelah teman-teman selesai Tinggal klik download di sini Nanti akan masuk ke sini Teman-teman bisa langsung klik di sini Atau buka di folder unduhan Oke Nah setelah kita selesai membuka Maka akan muncul seperti ini Tadi disyaratkan adalah Campaign-nya minimal 1% Disini ada Disini ada saya cek Arahkan di sini Arahkan di sini Lalu teman-teman bisa kasih Sisanya Nah saya ingin memberi diskonnya lebih banyak Saya akan memberi diskon sebesar 5% Kalau 1% sedikit sekali Saya kasih diskon 5% Berarti Saya kalikan dengan 95 Sisanya ya 100% dikurangi 5% Diskon Maka sisanya adalah 95% Setelah selesai Teman-teman tinggal klik enter Maka teman-teman akan mendapatkan Angka dari harga normal Dikurangi 5% adalah 351.500 yang ini ya Setelah teman-teman dapat angka ini Silahkan di klik angkanya Lalu di pojok kanan bawah Ada kotak ini Diarahkan kursornya Lalu ditarik ke bawah Ya Tarik ke bawah sampai selesai Setelah semua harga selesai di update Di update diskonnya Kita kembali Lalu kita save ya Teman-teman mulai save Saya save dengan nama tadi Handuk dan spray Oke Saya simpen di dokumen aja Oke Lalu kita save Sekarang kita tutup saja Kita kembali ke Sini tadi Kalau tadi kita sudah mengumpulkan Export Sekarang kita kembalikan import Ya Tadi kan kita mengeksport dalam bentuk kosong Sekarang kita mengimport Yang sudah kita update Angkanya tadi Sekarang handuk dan spray ya Yang ini tadi Lalu klik Kita tunggu sebentar Hingga prosesnya selesai Lalu kita klik Oke Setelah kita klik Oke tadi Maka kita akan kembali ke halaman sini Dia akan close Kita bisa cek Lihat produk yang sudah diajukan Ya Nah produk yang sudah kita ajukan Tadi kan ada 4000an Tapi dia baru muncul 1300an Biasanya kalau kita ubah-ubah Dia nanti akan bertambah Nah akan bertambah terus Ini jadi 1392 Karena masih dalam proses ya 1430 Kita tinggalkan saja Nanti dia akan proses Sampai semuanya selesai Oke Nah teman-teman Kalau sudah selesai Teman-teman bisa pantau lagi Disini tadi Ada dua Sekarang sudah tinggal satu Karena sudah kita Submit campaignnya Berarti tadi campaign yang sudah kita submit Sekarang pindah campaign yang terdaftar Kita cek disini Oke dia sudah ada disini Dan pendaftaran dalam proses Ya Kita tinggal tunggu Kalau kita ingin melihat Apakah submit campaign kita diterima atau tidak Kita klik lihat detail Maka akan muncul Sekarang sudah menjadi 2442 Dan nanti akan lengkap Disini statusnya masih pending Masih pending Berarti belum disetujui Dan kita bisa terus pantau Atau biasanya Kalau campaign seperti ini sih Kemungkinan besar sih disetujui Jarang-jarang ditolak Kecuali play sale Ya Oke Buat teman-teman Kalau sudah dipantau terus Kalau sudah sampai di approve Silahkan siapkan stoknya Mudah-mudahan Teman-teman semua berlimpah order Dari Lazada Itu saja dari saya Untuk pelatihan Part yang kedelapan ini Bagaimana submit campaign Dan Buat teman-teman yang belum Belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu Supaya tidak ketinggalan ya Karena saya masih punya banyak Pelatihan-pelatihan tentang Lazada Dan semua akan saya buat berseri Setelah selesai Lazada Saya akan buat juga Tokopedia Bukalapak Shopee Dan lain-lainnya Jadi ikuti terus channel ini Subscribe Dan nyalain loncengnya Dan sampai ketemu Pada video selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax